Lelucon yang luar biasa, saya telah dikenal sebagai leluhur alkimia selama ribuan tahun. Apa yang belum saya lihat? Saya telah melihat banyak pembohong di antara para master alkimia. Jika Anda dapat membuat pil peningkat Dharma tingkat 2, itu berarti Anda memiliki warisan alkimia dao yang lengkap. Mengapa Anda bergaul dengan murid-murid sekte Xianling di wilayah gurun besar? Suanyu memandang Ningki dan tertawa dingin. Kemarahannya biasanya tidak seperti ini, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia melihat ketidakpedulian dan pengabayan Ningki terhadapnya, dan fakta bahwa pil peningkat Dharma tingkat 2 yang telah diateliti selama ratusan tahun telah muncul di tangan seorang junior. Dia dipenuhi dengan rasa cemburu dan marah. Aku tahu itu. Bagaimana dia bisa mengarangnya? Apa yang dikatakan master pil Suanyu masuk akal? Banyak pembudidaya yang tidak bisa mengeluarkan seratus kristal naga azure setelah diintimidasi oleh Ningki memandangnya dengan mengejek. Sunset Autum Cicada, dia adalah master alkimia yang kamu undang. Sekarang dia menyelundupkan pil peningkat Dharma tingkat 2, kamu tidak bisa lepas dari kesalahan. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin memohon pada kakekku untuk melepaskanmu kaitnya. Landai memandang Sunset Autum Cicada dengan mengejek. Apakah kalian tuli? Ningki memandang kerumunan dengan tenang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Sayalah yang meramu pil peningkat Dharma tingkat 2. Jika ingin menimbulkan masalah, silakan cari alasan yang lebih baik. Saya bisa meramu pil peningkat Dharma tingkat 2 kapan saja. Mengapa? Master pil Suanyu, Senior Lan, apakah kalian ingin melihatnya? Dan cari tahu teknik yang saya gunakan untuk meramu pil peningkat Dharma tingkat 2. Jejak rasa malu muncul di mata Lan Chen Song. Ningki telah mengetahui melalui pikirannya yang tersembunyi. Melihat ekspresi tenang Ningki, ekspresi Suanyu berubah menjadi serius. Mungkinkah orang ini benar-benar mampu meramu pil peningkat Dharma? Saat memikirkan hal ini, Suanyu memandang Ningki tanpa ekspresi. Kamu hanya bisa menghilangkan kecurigaan bahwa kamu menyelundupkan pil jika kamu membuat pil peningkat Dharma tingkat 2 di depan kami. Jika tidak, petapa agung Suan Zen tidak akan melepaskanmu. Daratan Tengah tidak akan mentolerir Master Alkimia seperti kamu yang merugikan kepentingan Daratan Tengah. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ningki tersenyum dingin dan langsung mengeluarkan satu set ramuan roh untuk pil penguatan Dharma. Lan Censong, Suanyu, dan para kultifator di sekitarnya melihat bahwa Ningki benar-benar akan menyempurnakan pil penguatan Dharma di depan semua orang. Namun, selain Ningki, hanya Suanyu dan Lan Censong yang memiliki pemahaman yang baik tentang pil penguatan Dharma, jadi mereka menganggapnya sangat aneh. Mengapa ramuan roh yang diambil anak ini mirip dengan ramuan roh yang digunakan untuk menyempurnakan pil amplifikasi metode tingkat 1? Kuali Yu abadi peleburan muncul di depan Ningki. Ada hukum alkimia samar yang muncul darinya. Ekspresi Suanyu tidak berubah. Dia memiliki pil cauldron dengan lebih dari 900 hukum alkimia. Itu jauh lebih kuat dari smelting immortal Yu cauldron. Namun, Lan Censong berbeda. Dia hanyalah seorang kaisar alkimia sebelumnya. Meskipun dia memegang posisi tinggi di tanah suci pengejaran rusak, dia memiliki sumber daya yang terbatas dan nasib buruk. Hingga saat ini, dia belum mendapatkan pil cauldron yang layak. Meskipun pil cauldron miliknya juga memiliki hukum alkimia, itu jauh lebih lemah daripada smelting immortal Yu cauldron. Ningki melemparkan ramuan roh ke dalam kuali pil. Hukum api neraka langsung menyelimuti pil cauldron. Ketika hukum api neraka muncul, ekspresi Suanyu dan Lan Censong sedikit berubah. Keduanya bisa merasakan bahwa kekuatan hukum Ningki sangat cocok untuk memurnikan pil. Tak heran jika ia berani datang ke tanah suci mengejar rusak bersama sunset autum cicada di usia yang begitu muda. Aku tidak bisa melihat. Meskipun keduanya ahli dalam tahap awal alam transendensi, setelah menatap smelting immortal Yu cauldron selama 10 napas penuh, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Mereka tidak dapat melihat situasi di dalam pil cauldron secara detail. Ini adalah salah satu dampak dari hukum alkimia. Ini bisa melindungi para ahli dari pengintaian. Jika mereka berada di tahap tengah alam transendensi, mereka mungkin dapat melihat satu atau dua hal. Ningki bisa saja menyempurnakan pil itu sejak lama. Untuk menghindari mengejutkan dunia dan menimbulkan masalah yang tidak perlu, dia sengaja menunda waktu. Enam jam berlalu, aroma aneh tercium dari smelting immortal Yu cauldron seperti seekor naga. Itu memasuki lubang hidung semua orang, dan aromanya memabukkan. Kecepatan ini mirip dengan kecepatan pemurnian pil Ningki di sekte Xianling. Bahkan jika orang membandingkannya, mereka tidak akan dapat melihat kekurangan apapun. Baunya enak sekali. Itu sama dengan pil peningkatan Dharma tingkat 2. Ses! Pil peningkatan Dharma tingkat 2 benar-benar disempurnakan olehnya. Anak ini sebenarnya sangat menakutkan. Dengan kemampuan memurnikan pil seperti itu, selain para Alchemy Grandmaster di benua Azure Dragon, semua Alchemy Sovereign harus mengaguminya, kan? Sebuah pil terbang keluar dari smelting immortal Yu cauldron dan mendarat di tangan Ningki. Dia menyimpan smelting immortal Yu cauldron dan memainkan pil di depan Xuan Yu. Sekte pil Xuan Yu, bagaimana pil peningkatan Dharma tingkat 2 ini? Silakan menilainya. Xuan Anda sedikit terkejut. Dia memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Dia kemudian mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Muridnya segera mengikuti. Namun, cara dia memandang Ningki dengan sedikit rasa takut dan takut. Lan Chen Song melihat ke belakang Xuan Yu dan tersenyum pada Ningki. Adik, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Tanah Suci Pengejaran Rusa kami? Saya adalah Master Pavilion dari Kamar Budidaya Elixir. Jika Anda datang, Anda dapat memilih dari 10 kepala balai. Master Pavilion dari Kamar Budidaya Ramuan dari Tanah Suci Pengejaran Rusa. Kerumunan itu tersentak. Kamar Budidaya Ramuan di Tanah Suci Pengejaran Rusa adalah tempat yang sangat menguntungkan. Dan sumber daya budidaya yang dapat diperoleh oleh Master Pavilion dari Ruang Budidaya Ramuan-Ramuan mungkin tidak lebih lemah dari para pemimpin 10 sekte utama Tanah Suci Pengejaran Rusa. Tatapan cemburu, iri, dan memuja tertuju pada Ningki. Kakek. Wajah Landai dipenuhi amarah. Lan Chen Song mengabaikannya. Ini adalah masalah yang menyangkut naik turunnya sekte tersebut. Bagaimana dia bisa membiarkan bocah nakal mengamuk? Matahari terbenam musim bugur jangkrik sedikit terkejut. Dia kemudian memandang Ningki dengan cemas. Jika Ningki menerima tawaran Lan Chen Song, dia bahkan tidak akan memiliki Master Alkimia di kompetisi mendatang. Maaf, tapi saya sudah menjadi Master Alkimia yang berdedikasi di sekte Xianling. Ningki tersenyum tipis. Ekspresi Lan Chen Song sedikit berubah. Dia menganggupkan kepalanya dengan senyuman palsu dan berbalik untuk pergi. Sunset Autum Cicada menghela nafas lega dan memandang Ningki dengan penuh rasa terima kasih. Bahkan orang buta pun akan tahu bahwa posisi sepuluh kepala olah kamar budidaya ramuan di Tanah Suci pengejaran rusa akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah daripada menjadi Master Alkimia yang berdedikasi di sekte Xianling. Lagipula, Tanah Suci bisa sering berinteraksi dengan gua, dan akan selangkah lebih dekat dengan sage agung kebenaran mistik. Sunset Autum Cicada, kamu telah menemukan dirimu sebagai Master Alkimia yang baik. Namun, kompetisi kali ini bukan hanya tentang pil penambah semangat. Landai memandang Sunset Autum Cicada dengan dingin dan mendengus ke arah Ningki sebelum berbalik untuk pergi. Baiklah, semuanya yang ingin membeli pil peningkat semangat, datang dan antri. Ningki tersenyum dan berkata kepada orang banyak. 1162 Keesokan harinya, Ningki mengumpulkan 10 ribu kristal Azure Dragon dan memperoleh 30 ribu hingga 40 ribu kristal Azure Dragon. Namun, daya beli pasar telah mencapai batasnya. Penggarap alam kehidupan abadi yang mampu membeli metode peningkatan dan seperingkat dua hampir membeli semuanya. Adapun para penggarap alam dou dan, mereka hanya bisa menghabiskan selusin atau 20 metode peningkatan dance. Ningki terlalu malas untuk menjual dan menutup kiosnya. Kamu harus menyimpan 10 ribu kristal Azure Dragon ini dengan baik. Ningki memandang orang-orang di depannya dengan senyum tipis. Mereka tampak sedikit malu dan ingin berbicara dengan Sunset Kiyu Cicada untuk meredakan suasana, tetapi Sunset Kiyu Cicada melambaikan tangannya dan berkata, silakan kembali. Baiklah. Orang-orang ini sedikit menyesal. Terlepas dari apakah Sunset Kiyu Cicada menang atau kalah, mereka telah menyinggung Ningki. Sekte Pilneter Misterius dan Lan Censong berada di luar jangkauan mereka, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk berteman dengan seorang alkemis seperti Ningki. Hanya saja kesempatan ini dirusak oleh mereka. Penah bis besuan, kali ini semuanya berkatmu. Terimalah busur gadis kecil ini. Setelah mereka pergi, Sunset Kiyu Cicada memandang Ningki dengan penuh rasa terima kasih dan membungkuk. Kakak seniormu, sama-sama. Ningki tersenyum dan membantu Sunset Kiyu Cicada berdiri. Hanya saja 10 ribu kristal naga Azure ini, aku mungkin perlu waktu untuk mengembalikannya padamu. Sunset Kiyu Cicada mengerutkan kening dan merenung, seolah menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kristal Azure Dragon ke Ningki. Kita akan membicarakan hal ini nanti. Ningki tersenyum. Setelah jeda, Ningki berkata, Saya melihat bahwa kultifasi Landai mirip dengan Anda. Apakah Anda yakin dengan kompetisi ini? Sekitar 70-80%. Matahari terbenam Kiyu Cicada memikirkannya dan berkata, 70-80%. Pantas saja Landai mencoba mengambil pedang api suci Sunset Kiyu Cicada. Sepertinya dia juga tahu bahwa Sunset Kiyu Cicada punya kartu truf. Itu bagus. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sekarang sistem sedang dalam masa pembaruan, Dragon Slying Mall tidak dapat digunakan. Peluang Ningki untuk menang melawan kuali nether misterius hanya sekitar 50%, dan ini terjadi setelah dia memperoleh seni Kaisar Alkimia Sembilan Raja. Namun, jika dia mengeluarkan Sembilan Raja kuali tertinggi, peluangnya untuk menang bisa meningkat hingga 70%. Namun, Ningki secara alami tidak akan mengeluarkan kuali tertinggi Sembilan Raja di depan semua orang kecuali itu benar-benar diperlukan. Itu akan menarik terlalu banyak mata yang tamak. Duel antara jangkrik musim gugur-musim gugur dari Sekte Sian Ling dan Kakak Senior Landai akan segera dimulai. Ayo cepat dan dapatkan tempat duduk kita. Saya mendengar bahwa kali ini, Kakak Senior Landai mengundang Sekte Pil nether misterius. Jika kita bisa menyaksikan Sekte Pil memurnikan Pil dari dekat, itu akan sangat membantu keterampilan Alkimia kita. Oh benar, apakah kalian mendengar bahwa Sunset Autum Cicada mengundang Sang Alkemis untuk menyempurnakan Pil peningkatan budidaya tahap kedua? Bahkan Master Pavilion Lan mencoba merekrutnya, namun ditolak. Aku sudah lama mendengar tentang dia, tapi aku belum melihatnya. Sepertinya pertempuran Alkimia ini akan sangat seru. Terlepas dari apakah itu murid Tanah Suci Pengejaran Rusa atau para penggarap dari dunia luar, mereka semua terbang menuju arena Tanah Suci Pengejaran Rusa secara berkelompok. Arus orang di pasar-pasar di Pegunungan Utama langsung menurun sebesar 70% hingga 80%. Beberapa pemilik kios tidak punya pilihan selain mengemasi kiosnya dan ikut bersenang-senang. Di saat yang sama, dua sosok melaju dari jauh. Kecepatan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di arena Tanah Suci Pengejaran Rusa. Saat ini, Ningki dan Sunset Autum Cicada telah lama menunggu di arena. Landai juga berdiri di samping Master Sekte Pil nether misterius, menatap dingin ke arah Sunset Autum Cicada. Kompetisi ini dipandu oleh pemimpin ilahi dari Tanah Suci Pengejaran Rusa. Begitu dia tiba, kedua belah pihak bisa memulai kompetisi. Kaka Udao. Ketika Landai melihat dua sosok itu terbang, dia terkejut. Ketika Lan Censong, Suan Yu, dan tetua Tanah Suci Pengejaran Rusa lainnya melihat wajah salah satu dari keduanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Tuan Muda Gua Gua Kunlun telah datang dari jauh. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Lan Censong berdiri dan menangkupkan tangannya. Dia benar-benar di sini. Sunset Autum Cicada memandang Feng Udao dan bergumam pada dirinya sendiri. Ningki melirik Sunset Autum Cicada, lalu tatapannya tertuju pada sosok lainnya. Jiang Tai. Kenapa dia ada di sini juga? Dan dengan Tuan Muda Gua Gua Kunlun. Feng Udao tingginya lebih dari sembilan kaki dan memiliki sosok ramping. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Rambutnya dengan santai menutupi bahunya. Kelihatannya sangat berantakan, tapi menimbulkan perasaan sulit diatur. Matanya tampak mengandung bintang, memancarkan jejak cahaya dingin. Feng Udao melirik Landai dan tersenyum pada Lan Censong dan Suanyu. Saya datang tanpa diundang. Senior, Anda tidak harus bersikap sopan. Tuan Gua Muda dari Gua Kunlun. Feng Udao. Ia baru berkultifasi selama 800 tahun dan sudah menjadi seorang kultifator alam fase hukum tahap awal. Saya mendengar bahwa Sage Agung Suan Zen berniat menerimanya sebagai murid ketujuh. Benarkah itu? Bukankah itu berarti Feng Udao akan meroket? Jika dia menjadi murid sage besar Suan Zen, dia akan memiliki kesempatan untuk dipilih untuk pergi ke daratan tengah. Ada kemungkinan kecil, tapi Tuan Muda Gua lainnya dari sebelas Gua lainnya mungkin tidak lebih buruk darinya. Tidak akan semudah itu untuk menjadi murid sage Agung Suan Zen. Benua Azure Dragon sangat besar, tapi hanya ada tujuh penggarap alam fase hukum yang disempurnakan. Berapa banyak penggarap alam fase hukum tahap akhir yang telah menghabiskan masa hidup mereka dan tidak dapat menerobos ke alam fase hukum yang disempurnakan? Itu benar. Tatapan berapi-api semua orang tertuju pada Feng Yun Wudao. Mereka dipenuhi dengan rasa iri, pemujaan, dan sedikit kecemburuan yang tak ada habisnya. Yang terpenting, latar belakang Feng Yun Wudao terlalu bagus. Banyak orang bahkan tidak bisa membuat diri mereka iri padanya. Dia adalah Tuan Muda Gua Surga Kunlun saat dia dilahirkan. Sumber daya budidaya yang dia konsumsi sejak dia masih muda mungkin jauh melebihi satu juta kristal Azure Dragon. Hahaha, keponakan Wudao. Bagaimana kabar guru Gua Kunlun akhir-akhir ini? Tawa hangat datang dari jauh. Semua orang melihat seorang pria parubaya berotot terbang mendekat. Dia mendarat di depan Lan Chen Song dan Suan Yu dan memandang Feng Wudao sambil tersenyum. Ya Tuhan. Semua orang dengan cepat membungkuh. Orang ini adalah penguasa tanah suci pengejaran rusa, kultifator alam fase hukum tahap tengah, Yun King Chi. Paman Yun, ayah saya baik-baik saja akhir-akhir ini. Dia kadang-kadang berbicara tentang Paman Yun. Katanya Paman Yun sudah lama tidak mengunjunginya. Ketika Feng Wudao melihat Yun King Chi, sedikit rasa hormat muncul di wajahnya saat dia membungkuh. Meskipun dia adalah Tuan Muda Gua dan memiliki status lebih tinggi daripada Dewa Suci Tanah Suci Zulu, Yun King Chi adalah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah. Selanjutnya, jiwa sucinya telah mencapai tingkat kaisar. Kekuatan transendensinya adalah yang terbaik di antara sepuluh Dewa Langit Gua Kunlun. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik. Haha, akhir-akhir ini aku mengasingkan diri. Setelah masalah ini selesai, aku akan mengikutimu kembali ke Gua Kunlun untuk menemui guru gua. Aku juga punya beberapa pertanyaan tentang kultifasi yang ingin kutanyakan padanya. Yun King Chi tertawa. Itu hebat. Feng Wudao tersenyum dan mengangguk. Yun King Chi melirik Ningki dan Sunset Autum Cicada. Kemudian, dia, Feng Wudao, Lan Censong, dan yang lainnya berjalan ke platform tinggi arena. Setelah lebih dari dua jam, Yun King Chi berhenti berbicara dan memandang landai, Suanyu, Sunset Autum Cicada, dan Ningki. Pertempuran bisa dimulai. Yun King Chi tersenyum tipis. 1163. Sunset Autum Cicada memandang landai dengan dingin, lalu melirik Feng Wudao di platform tinggi. Melihat dia menatap landai dengan senyuman tipis, mata Sunset Autum Cicada berkilat dengan sedikit sakit hati. Tanpa ekspresi, dia berjalan ke arena dan menghadapi landai dari jauh. Sunset Autum Cicada, kakak Wudao ada di sini hari ini. Jika kamu mengaku kalah, aku akan membiarkanmu pergi dengan bermartabat. Suara landai terdengar di telinga Sunset Autum Cicada. Buat perubahan Anda, kata Sunset Autum Cicada ringan. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata landai berkilat tajam saat kekuatan hukum di dalam tubuhnya melonjak. Kekuatan hukum diringkas menjadi angka-angka, dan dalam sekejap mata, jumlahnya ratusan lebih banyak daripada di arena. Ratusan sosok ini menyerang pada waktu yang hampir bersamaan, menghantamkan telapak tangan ke arah Sunset Autum Cicada. Kekuatan hukum yang dilepaskan hampir mengoyak ruang, mengubah seluruh arena menjadi lautan hukum. Kultivasi Junior Sister Lan tampaknya telah meningkat lagi. Saya pikir tidak akan lama lagi dia akan menerobos ke tahap akhir kehidupan abadi. Akan ada satu lagi kandidat alam transendensi di tanah suci pengejaran rusak kita. Menerobos ke alam transendensi tidaklah sesederhana itu. Dari alam pemurnian ki ke alam pertempuran dan, dari alam pertempuran dan ke alam kehidupan abadi, dan dari alam kehidupan abadi ke alam transendensi, kesulitannya lebih dari sekadar jumlah dari semua terobosan. Jangkrik musim gugur-musim gugur dari sekte Sian Ling sepertinya tercengang. Mungkinkah dia tahu dia bukan tandingan landai, jadi dia mengaku kalah. Tunggu, teman-teman, lihat. Sunset Autum Cicada bergerak, pedang yang terbakar dengan amukan api muncul di atas kepalanya. Senjata sihir kelas menengah, pedang api suci. Ini bukan senjata sihir kelas menengah biasa. Kekuatan hukum yang ditempa di dalamnya hampir setara dengan seorang penggarap alam kehidupan abadi. Dia memang murid dari sekte Sian Ling. Sebagai seorang kultifator nakal, aku bertanya-tanya apakah kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata ajaib seperti itu seumur hidup kita. Saya pernah mendengar bahwa gadis ini adalah murid pribadi dari pemimpin sekte Sian Ling, Meng Tiansu. Wajar jika dia memiliki senjata ajaib seperti itu. Landai seharusnya memiliki beberapa kartu truf lainnya juga. Semua orang menyaksikan pertempuran itu dan mengobrol satu sama lain. Setelah pedang api suci jangkrik musim bugur matahari terbenam muncul, kekuatan nomologis di atasnya berubah menjadi lautan api, secara langsung memblokir kekuatan nomologis yang menyapu puluhan kaki di depannya. Bukan itu saja, jarak di antara mereka masih meningkat secara bertahap, dan kekuatan nomologis Landai hampir terdorong mundur. Sobat Lama, kalau tidak salah, pedang ini pasti peninggalan raja api, kan? Suanyu memandang Lan Chensong dan berkata. Lan Chensong menganggup dan berkata, saat itu, cucuku menemukan reruntuhan raja api bersamanya. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu. Pada akhirnya, mereka hanya menemukan pedang api suci ini. Seharusnya itu adalah artefak magis yang digunakan oleh anak-anak di bawah raja api. Raja api adalah seorang kultifator fase Dharma tahap akhir. Kekuatan nomologis pada pedang api suci ini seharusnya adalah hukum nomologis api asien, yang dia miliki saat itu, bukan jejak keserakahan muncul di mata Suanyu. Bagi para alkemis, kekuatan nomologis yang paling mereka sukai tentu saja adalah kekuatan nomologis elemen api. Seperti yang diketahui semua orang, ada puluhan ribu kekuatan nomologis elemen api. Masing-masing mempunyai efek dan perbedaan yang berbeda. Hukum nomologis api asien dapat menduduki peringkat 500 teratas di antara kekuatan nomologis elemen api. Bisa dibayangkan betapa luar biasa kekuatannya. Hukum nomologis api asien. Cahaya aneh muncul di mata Feng Yun Wudao. Pantas saja aku merasa kekuatan nomologis pada sunset autum cicada agak aneh. Jika itu adalah hukum nomologis api asien, maka itu sudah menjadi kekuatan nomologis yang unggul. Meskipun ada kekuatan nomologis yang kuat dan lemah di antara kekuatan nomologis superior, kekuatan nomologis tingkat ini sudah dianggap yang terbaik di benua Azure Dragon. Sekalipun petapa agung Suan Zen memiliki hukum nomologis facra, itu hanyalah eksistensi di atas rata-rata di antara kekuatan nomologis superior. Sangat disayangkan bahwa kekuatan nomologis pada artefak magis tidak dapat diserap, dipadatkan, dan digunakan untuk keperluan sendiri. Lan Chen Song mengangguk, dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Pada saat ini, sunset autum cicada telah unggul dalam pertarungan melawan Landai. Dia memegang pedang api suci dan memaksa Landai untuk terus mundur. Tepat ketika semua orang terkejut dan berpikir bahwa sunset autum cicada akan memenangkan pertempuran ini, sudut mulut Landai tiba-tiba naik sedikit. Sunset autum cicada, awalnya aku menyimpan benda itu ketika aku menerobos ke alam transendensi untuk melawan kesengsaraan guntur. Tapi karena kamu tidak tahu kapan harus mundur hari ini, aku hanya bisa menggunakannya padamu. Suara Landai meledak di telinga sunset autum cicada. Jejak kengerian muncul di mata sunset autum cicada. Sesuatu yang digunakan untuk menahan kesengsaraan guntur. Untuk menerobos dari alam kehidupan abadi ke alam transendensi, seseorang perlu mengalami sembilan kesengsaraan guntur. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya kesengsaraan guntur, tetapi para penggarap alam kehidupan abadi tahu bahwa teror dari sembilan kesengsaraan guntur ini hampir tidak lebih lemah daripada serangan habis-habisan dari seorang penggarap alam transendensi tahap awal. Jika seseorang turun tangan untuk melawan kesengsaraan guntur, kekuatan kesengsaraan guntur akan berlipat ganda. Menurut Landai, hal yang bisa digunakan untuk melawan kesengsaraan guntur mungkin bukan masalah kecil. Sosok sunset autum cicada tiba-tiba mundur, tapi sudah terlambat. Landai mengeluarkan pagoda hitam kecil. Pagoda ini melebar melawan angin dan hampir menyelimuti seluruh arena. Aura mematikan keluar dari pagoda yang sangat gelap ini. Artefak gelap. Mata Feng Yunudao bersinar karena terkejut. Suan Anda tidak bisa tidak melihat ke arah Lan Censong. Cucumu bahkan bisa mendapatkan artefak gelap. Mata Lan Censong menunjukkan sedikit keterkejutan. Jelas dia juga sangat terkejut. Aura ini, itu artefak gelap. Saya tidak menyangka akan melihat artefak gelap yang legendaris. Apakah memang ada dunia bawah di dunia ini? Apa itu artefak gelap? Tahukah Anda bahwa ketika seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir menerobos ke alam transendensi, akan ada sembilan kesengsaraan guntur. Kekuatan sembilan kesengsaraan guntur ini bukanlah hal yang sepele, tetapi tidak dapat dilawan dengan artefak dharma atau penolong apapun. Jika tidak, kekuatan kesengsaraan guntur akan berlipat ganda. Namun, hanya ada satu hal yang bisa menipu langit, dan itu adalah artefak gelap. Legenda mengatakan bahwa ini adalah artefak dharma dari dunia bawah. Karena membawa Aura mematikan yang tak ada habisnya, itu awalnya adalah sesuatu yang digunakan oleh orang mati, sehingga bisa menipu kesengsaraan guntur. Ada pepatah seperti itu. Banyak kultifator mengungkapkan sedikit pemahaman di wajah mereka. Kemudian, mereka menatap pagoda hitam di langit. Artefak gelap. Mata Ningki menunjukkan sedikit kecurigaan. Little Six sepertinya tidak pernah menyebutkan hal semacam ini padanya. Seberapa benarkah apa yang dikatakan oleh kultifator tadi? Mati. Saat artefak gelap melihat cahaya, ia akan kembali ke dunia bawah. Namun sebelum itu, ia akan membawa Anda bersamanya. Landai memandangi Sunset Autum Cicada dan tertawa liar. Aura mematikan yang tak ada habisnya menyembur keluar dari pagoda hitam dan tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan hitam pekat yang layu yang mencengkeram kepala Sunset Autum Cicada. Ketika semua orang melihat lengan yang layu ini, mereka hanya merasakan tekanan yang menyesakkan di dada mereka. Mereka menyaksikan adegan ini dengan ngeri. 1164. Senjata gelap memiliki roh. Suwan Anda berseru. Wanita muda dari Sekte Xianling itu tidak ada harapan. Lan Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bahwa cucunya akan memiliki senjata hitam, atau dia akan menghentikan pertempuran. Jika Sunset Autum Cicada benar-benar mati di sini, dia tidak akan menyinggung pemimpin Sekte Xianling, Meng Tiansu, dengan sia-sia. Dia telah mendengar bahwa Meng Tiansu sangat kuat, dan meskipun Lan Chen Song belum pernah bertarung dengannya sebelumnya, dia tahu bahwa kekuatan bertarungnya sendiri masih lebih lemah daripada Meng Tiansu. Tatapan Yun Qingci seperti kilat, dan seperti Feng Wu Dao, dia menatap lengan kurus itu. Mereka benar-benar ingin menghancurkan menara hitam itu dan melihat apakah ada penggarap dunia bawah yang bersembunyi di dalamnya. Namun, aura kematian yang unik di dunia bawah adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani sentuh. Menurut legenda, jika seseorang ternoda oleh aura kematian dunia bawah, mereka akan mati atau menjadi penggarap dunia bawah, dan guntur kesengsaraan tidak akan pernah turun. Meski ada manfaatnya, ada kerugian yang lebih besar lagi. Tanpa guntur kesengsaraan, seseorang tidak akan mampu menembus ke tingkat budidaya berikutnya. Dia dalam bahaya. Ningki telah merencanakan untuk mengabaikan aturan pertempuran dan membantu Sunset Autum Cicada bertahan melawan lengan. Namun, saat dia hendak membantu, sesosok tubuh tiba-tiba melaju. Sebuah cermin hitam muncul di udara, memancarkan aura kematian yang tak ada habisnya. Artefak gelap lainnya. Siapa itu? Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak dapat lagi memahami bagaimana situasi berkembang. Lengan yang lebih tebal tiba-tiba terentang dari cermin hitam, langsung meraih menara hitam dan menariknya ke dalam cermin. Semua orang mendengar teriakan yang sangat melengking dari dalam menara hitam. Kemudian, sepertinya ada sendawa dari dalam cermin hitam, dan perlahan menghilang dari dunia. Menguasai. Kejutan muncul di mata Sunset Autum Cicada. Dia mendekati sosok itu dan mengatupkan tangannya dengan hormat. Orang ini adalah pemimpin sekte dari sekte Xianling, Meng Tiansu. Dia sebenarnya juga punya senjata hitam. Dia hanya ikut campur dalam pertempuran. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kerumunan itu berbisik di antara mereka sendiri. Landai menatap kosong pada pemandangan ini. Tidak lama kemudian, dia bereaksi. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang sangat besar saat dia berteriak. Mengapa kamu ikut campur dalam kompetisi kami? Meng Tiansu tampaknya berusia empat puluhan. Mengenakan jubah biru muda, dia memancarkan aura berbudaya dan halus. Dia tersenyum pada Landai. Autum Cicada kebobolan. Kamu memenangkan pertandingan ini. Setelah mengatakan itu, tatapannya melewati Yun King Chi, Lan Chen Song, Suan Yu, dan akhirnya tertuju pada Feng Udao. Saya tidak pernah menyangka kompetisi antar junior akan membangkitkan minat sebesar itu. Saya sedikit terkejut. Wajah semua orang sedikit canggung. Kata-kata Meng Tiansu jelas-jelas mengejek mereka. Tidak, saya tidak hanya ingin menang. Saya masih ingin membunuhnya. Landai meraung dengan enggan. Baiklah, kamu menang. Apalagi yang kamu inginkan. Mundur. Lan Chen Song mengerutkan kening dan menatap Landai. Landai memelototi Meng Tiansu dan Tualet Autum Cicada, lalu dengan enggan mundur ke sisi Lan Chen Song. Orang ini terlihat familiar. Ningki memandang Meng Tiansu dengan curiga. Lan Chen Song menangkupkan tangannya ke arah Meng Tiansu dan tersenyum. Saudara Meng, saya tidak tahu dari mana Landai mendapatkan artefak gelap. Saya hampir membunuh murid Anda. Saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Cedera dan kematian dalam pertempuran adalah hal yang normal. Meng Tiansu tersenyum tipis. Kemudian, dia mendarat di platform tinggi bersama Tualet Autum Cicada. Segera, seorang tetua alam kehidupan abadi dari Tanah Suci pengejaran rusak menyerahkan kursinya. Setelah Meng Tiansu duduk, dia tersenyum tipis. Ku dengar ada dua pertandingan. Bisakah kita memulai pertandingan berikutnya? Mata Suanyu bersinar dengan sedikit kecanggungan. Setelah melirik Meng Tiansu, dia terbang ke arena. Setiap orang berada pada tahap awal alam transendensi, jadi mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan satu sama lain. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang melihat transendensi Meng Tiansu. Hal ini menyebabkan Meng Tiansu menjadi sedikit lebih misterius di hati setiap orang. Biasanya, tidak ada yang mau menyinggung Meng Tiansu. Bagaimanapun, ada kultifator yang kuat dan lemah dalam level yang sama. Yang kuat bisa langsung membunuh yang lemah. Oleh karena itu, para penggarap alam transendensi biasa tidak akan dengan mudah memilih untuk bermusuhan dengan orang lain. Suanyu awalnya mengira Meng Tiansu tidak akan datang. Dia berpikir bahwa Meng Tiansu tidak akan menyimpan dendam jika dia mengambil tindakan. Namun, Meng Tiansu secara pribadi datang ke Tanah Suci Pengejaran Rusa. Tidak peduli apa, dendam antara dia dan Meng Tiansu telah terbentuk. Sekte pil Suanyu sudah keluar. Sepertinya mereka akan memulai duel pil. Seperti yang diharapkan dari pemimpin Sekte Sianling. Bahkan pemimpin Suci Yun Kinci harus memberinya wajah. Adik, apakah kamu takut? Tatapan Suanyu tertuju pada Ningki. Jejak ejekan muncul di matanya. Ningki tersenyum tipis. Menekan kecurigaannya terhadap Meng Tiansu, dia berjalan ke arah Suanyu. Saya khawatir setelah hari ini, saya akan merusak reputasi senior Suanyu. Saya harap senior Suanyu tidak menyimpan dendam. Arogan. Wajah Suanyu berkedut. Jejak kemarahan muncul di matanya. Tuan muda gua, ini orangnya. Kuali pemurnian abadi Yu dari Sekte Sianling ada bersamanya. Jiang Tai, yang selama ini diam, mengirim pesan kepada Feng Yunudao dengan sedikit kecemburuan di matanya setelah melihat Ningki. Jangan khawatir. Karena kamu bersedia melayaniku sebagai tuanmu, aku pasti akan membelikan Yu Immortal Refinement Cauldron untukmu. Feng Yunudao melirik basis budidaya Ningki dan tersenyum tipis. Seorang kultifator tahap awal bentuk kehidupan abadi bagaikan seekor semut di matanya. Setelah menerima jaminan Feng Yunudao, Jiang Tai memandang Ningki dengan ekspresi sombong. Jadi bagaimana jika kamu nomor satu? Kuali pemurnian abadi Yu masih akan berada di tanganku. Hem. Meng Tiansu mengerutkan kening saat melihat Ningki. Dia bertanya pada Sunset Autum Cicada, kamu merekrut orang ini? Guru yang terhormat, keterampilan memurnikan Pil Beisuan telah jauh melampaui Kaisar Pil. Dia bahkan mungkin memiliki peluang melawan Sekte Pil Suanyu. Sunset Autum Cicada mengirim pesan. Dia juga memberitahu Meng Tiansu tentang bagaimana Ningki membantunya membayar 10 ribu kristal naga hijau. Kerutan didahi Meng Tiansu perlahan mengendur. Saya tidak datang tanpa alasan hari ini. Saya ingin tahu Pil apa yang sedang disiapkan oleh Sekte Pil Suanyu untuk disempurnakan dalam jarak sedekat itu. Akankah dia mengeluarkan Suanyu Pil Kualdron miliknya? Saya harap dia tidak mengeluarkan Kuali Pilnya. Kalau tidak, apa yang akan kita lihat? Jangan khawatir bagaimana Sekte Pil Suanyu bisa mengeluarkan Kuali Pilnya. Meskipun pembuat Pil dari Sekte Xianling dapat memurnikan Pil peningkat jiwa tingkat 2, bukan berarti keterampilan pemurnian Pilnya setinggi itu. Sekte Pil Suanyu tidak membutuhkan Kuali Pil untuk menghadapinya. Para kultifator di dekatnya berdiskusi dengan suara rendah, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Batuk! Yun King Chi berdehem dan berkata dengan lantang, peraturan kompetisi ini sama seperti biasanya. Kami berkompetisi dalam hal kecepatan pemurnian Pil, kualitas Pil, dan nilai. Pemenangnya adalah pemenang dengan skor keseluruhan tertinggi. 1165 Murid-murid Suanyu memandang guru mereka dengan percaya diri, melirik Ningki dengan pandangan mengejek dari waktu ke waktu. Sebagian besar kultifator yang hadir juga menatap Suanyu. Adapun Ningki, hanya sedikit orang yang memperhatikannya, termasuk Jiang Tai. Sebagai kaisar alkimia muda yang terkenal di benua Azuridregan, dia telah melihat Master Alkimia membuat ramuan beberapa kali. Di dalam hatinya, cepat atau lambat dia akan melampaui Suanyu. Ningki, sebaliknya, lebih seperti duri di tenggorokannya. Jangan khawatir, Suanyu mungkin tidak pandai bertarung, tapi dia pandai meramu-ramuan. Lan Chen Song melihat wajah Landai sangat muram dan matanya dipenuhi kekhawatiran, jadi dia mengirimkan transmisi suara untuk menghiburnya. Mendengar ini, Landai menganggup dan mengepalkan tangannya erat-erat. Suanyu memandang Ningki dan tertawa dingin. Tiba-tiba, sebuah kuali setinggi sekitar setengah manusia muncul di hadapannya. Kuali ini memiliki sembilan kaki dan diukir dengan puluhan binatang besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka tampak seperti akan melepaskan diri dari kuali. Suan kamu kuali. Semua orang sedikit terkejut. Banyak kultifator menghela nafas kecewa, lalu memasang ekspresi aneh. Mengapa sekte pil Suanyu mengeluarkan kuali Suanyu melawan seorang alkemis junior? Apakah itu hanya karena dia tahu cara meramu pil amplifikasi roh level 2? Semuanya, aku baru-baru ini menemukan beberapa ramuan spiritual yang penting dan berencana untuk membuat sejumlah pil jemaat tahap 6. Hari ini, aku akan memberikan kalian masing-masing satu, tidak lebih, tidak kurang. Suan Anda tersenyum. Pil jemaat tahap 6 tahap. Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan ekspresi Feng Udao dan Yun King Chi sedikit berubah. Hanya ekspresi Meng Tian Su yang tetap sama. Tidak kusangka aku bisa melihat sekte pil Suanyu membuat obat mujarabnya yang terkenal, pil jemaat tahap 6. Pil manapun akan bernilai ribuan emas di dunia luar. Ini sebanding dengan senjata ajaib kelas menengah. Sepertinya master elixir dari sekte Sian Ling pasti akan kalah. Kecuali ramuan yang dia buat bahkan lebih berharga daripada pil fase jemaat. Ini adalah ramuan yang hanya dapat dikonsumsi oleh para pembudidaya alam transendensi. Pil amplifikasi roh level 2 belaka bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Suanyu memandang Ning Chi dengan senyum tipis. Saat dia mendengarkan kata-kata menyanjung dari orang banyak, kesenangan di hatinya datang gelombang demi gelombang. Sebagai seorang apoteker, apa yang paling dia suka lihat dan dengar adalah pengakuan dan penegasan atas keterampilan menempapilnya. Suanyu, orang ini, sengaja mengjilat Meng Tian Su karena dia tidak ingin bermusuhan dengannya. Lan Chen Song memandang Suanyu dengan aneh. Sebelum Meng Tian Su datang, dia sudah tahu bahwa Suanyu berencana untuk menyempurnakan ramuan tingkat 6 yang lebih biasa, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menyempurnakan ramuan pengumpul fase 6. Bagaimanapun, ramuan roh untuk ramuan ini sangat langka. Setiap kuali membutuhkan setetes cairan dingin sungai Styx yang berumur 100 ribu tahun. Pada dasarnya, Suanyu hanya akan memurnikan kuali eliksir pengumpul fase 6 setiap 100 tahun. Ini cukup untuk membuktikan betapa berharganya eliksir pengumpul fase 6. Obat mujarab ini memiliki banyak manfaat bagi para penggarap alam transendensi. Saya benar-benar tidak datang ke sini tanpa alasan hari ini. Saya berterima kasih kepada Sekte Pilneter Misterius. Feng Yun Wu Dao tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan suara yang jelas. Ramuan pengumpul fase 6 tingkat 6. Cepat atau lambat, aku juga akan memiliki ramuan peninggalanku sendiri. Jiang Tai mengepalkan tangannya erat-erat, matanya menunjukkan ekspresi keinginan. Di benua azure dragon, benua macan putih, benua burung vermilion, dan benua kura-kura hitam, obat mujarab dengan nilai dan efek luar biasa di atas tingkat 6 semuanya memiliki nama lain, ramuan warisan. Itu berarti sejenis ramuan dapat mendukung warisan seorang apoteker selama ratusan ribu tahun. Obat mujarab semacam ini pada dasarnya adalah kehidupan seorang apoteker. Sekalipun apotekernya meninggal, resep ramuannya tidak akan bocor. Itu sangat berharga. Mata Landai menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia menatap dingin ke arah Sunset Autum Cicada dan mentransmisikan suaranya, Sunset Autum Cicada, kamu kalah dariku dalam duel. Sekarang kamu bahkan akan kalah dariku dalam alkimia. Aku ingin tahu apakah apoteker yang kamu undang dapat menyempurnakan ramuan warisan sejauh itu melampaui eliksir pengumpul fase 6. Ekspresi Sunset Autum Cicada agak jelek. Dia menatap Landai dengan dingin dan tidak berbicara. Matanya tertuju pada Ningki, memperlihatkan ekspresi harapan. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan pada Tuan Ningki. Karena Ningki sangat kuat, pencapaian masternya dalam alkimia tidak boleh lebih lemah dari pencapaian Suanyu. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar Ningki juga bisa menyempurnakan ramuan warisan tingkat 6. Adapun ramuan abadi tingkat 6 yang telah disempurnakan Ningki sebelumnya, masih jauh dari menjadi ramuan warisan. Itu jauh dari sebanding dengan eliksir pengumpul fase 6. Suanyu mulai menyempurnakan obat mujarab. Selain Feng Udao dan beberapa orang lainnya, tidak ada orang lain yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Hampir dalam sekejap mata, ramuan spiritual telah jatuh ke dalam kuali Suanyu. Binatang raksasa di permukaan kuali tampak hidup, ekspresi mereka berubah saat mereka mengeluarkan serangkaian raungan. Dengan setiap raungan, hukum alkimia muncul. Dalam waktu singkat, hukum alkimia yang tak terbatas telah menyelimuti seluruh kuali Suanyu. Suanyu dengan lembut melambaikan tangannya, dan nyala api hijau pucat muncul di bawah kuali. Ningki berada seratus kaki darinya, tapi dia masih bisa merasakan gelombang panas menyerang lubang hidungnya. Suan kamu api. Saya tidak menyangka akan melihat api Suanyu hari ini. Saat itu, sekte Suanyu eliksir mengubah namanya menjadi Suanyu karena mereka memahami kekuatan hukum api Suanyu. Saya mendengar bahwa api Suanyu dianggap tingkat menengah di antara hukum tertinggi. Jika saya dapat memahami kekuatan hukum ini, akan ada harapan bagi saya untuk menerobos ke alam transendensi dalam hidup ini. Menggunakan api Suanyu untuk memurnikan ramuan, kualitas ramuan itu akan sekitar 30% lebih tinggi dari hukum kebakaran biasa. Huh, jika aku bisa memiliki api Suanyu, aku khawatir akan ada harapan bagiku untuk menjadi seorang kaisar alkimia. Banyak alkemis mengungkapkan rasa iri dan keserakahan di mata mereka. Proses pemurnian ramuan itu memakan waktu lama. Ketika Suanyu mulai menyempurnakan ramuan, perhatian semua orang secara bertahap beralih dari dia ke Ningki. Eh, anak ini belum mulai menyempurnakan ramuan. Apakah dia takut? Aku khawatir begitu. Jika itu aku, menghadapi kuali Suanyu Elixir, api Suanyu, sekte Suanyu Elixir, dan elixir pengumpul fase 6 yang ingin disempurnakan oleh sekte Suanyu Elixir, aku takut aku tidak akan bisa menenangkan diri dan memurnikan ramuan. Sebaiknya aku mengakui kekalahan saja. Semua orang memandang Ningki dengan kasihan. Seorang alkemis yang dapat menyempurnakan elixir peningkatan budidaya tingkat kedua akan memiliki status tertentu kemanapun dia pergi. Sayangnya lawannya kali ini adalah sekte Suanyu Elixir, jadi dia ditakdirkan untuk gagal. Bagi seorang alkemis, ini adalah noda yang tidak bisa dihapus seumur hidup. Itu akan dicatat oleh Alchemist Alliance dan dapat dengan mudah diperiksa. Apakah kamu benar-benar takut? Jiang Tai memandang Ningki dan sedikit mengernyit. Sayang sekali mol pembantaian naga dalam keadaan tertutup. Saya tidak dapat memeriksa nilai dari elixir pengumpul esensi tingkat ke-6. Ramuan tingkat ke-5 mana yang harus saya sempurnakan? Lebih dari 10 resep ramuan tingkat 5 muncul di benak Ningki. Ini semua ditukar dengan kristal pembunuh naga ketika dia mengasingkan diri untuk menyempurnakan ramuan peningkatan budidaya. Saat itu, dia ingin melihat apakah kemahirannya dalam memurnikannya akan meningkat lebih cepat. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa itu tidak se-efektif biaya elixir peningkatan budidaya. Lagi pula, ramuan roh untuk ramuan ini harus ditukar langsung dari mol pembantaian naga. Harganya agak tinggi. Oh, kalau begitu yang ini. Setelah berpikir selama satu jam, Ningki akhirnya memutuskan ramuan mana yang ingin dia sempurnakan. Dia mengangkat matanya dan menatap Suanyu. Melihat Suanyu menatapnya dengan mengejek, Ningki membuang kuali tertinggi 9 Raja tanpa ragu-ragu. Dengan keras, kuali tertinggi 9 Raja muncul di depan Ningki. Saat ini, mata semua orang terfokus padanya. 1166. Ini, ini kuali Yu Abadi Peleburan. Memurnikan kuali Yu Abadi dapat memiliki hukum pil yang begitu kuat. Sepertinya bahkan kuali pil nether yang mendalam tidak bisa dibandingkan. Mata semua orang dipenuhi keheranan. Para kultifator yang ahli dalam alkimia, atau mereka yang juga merupakan alkemis, sangat terkejut. Hukum alkimia kuali pil ini dua kali lebih tebal daripada kuali pil nether mendalam. Bahkan jika dibandingkan dengan, furnace pil cauldron, teratas di benua azure dragon, itu tidak jauh lebih rendah. Jiang Tai bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat kuali tertinggi 9 Raja di depan Ningki. Di saat yang sama, jejak keserakahan muncul di matanya. Untuk dapat menyempurnakan pil peningkat Dharma tingkat dua dan memiliki kuali pil seperti itu, warisan alkimia dao orang ini tidaklah sederhana. Lan Chen Song menatap kuali tertinggi 9 Raja saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Gadis dari sekte Xianling itu tampaknya telah mendapati dirinya sebagai seorang ahli pil yang luar biasa. Mengapa seorang ahli pil seperti itu bersedia menjadi penghormatan kepada sekte Xianling? Yun Qingqi menghela nafas, reaksinya terhadap kuali pil tidak terlalu kuat, lagi pula, keterampilan alkimianya sangat biasa, dan dia bahkan bukan rajadan. Kuali pil dengan 2000 hukum dao pil paling banyak sebanding dengan alat sihir tingkat rendah. Itu hanya sangat mahal bagi para alkemis. Jangkrik musim gugur, kamu sudah tahu sejak awal bahwa dia punya kuali pil seperti itu. Meng Tian Su memandang matahari terbenam musim gugur cicada dan bertanya. Tualight Autum cicada sendiri tertegun dan menggelengkan kepalanya dengan hampa. Mengapa Master Bei Suan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi alkemis padahal dia sudah memiliki kuali seperti itu? Untuk apa dia melakukan ini? Mungkinkah, wajah Tualight Autum cicada tiba-tiba berubah sedikit merah? Memikirkan penampilan Ningki sebelumnya, sebuah ide berani muncul di benaknya. Tuan Bei Suan, jangan bilang kamu menyukaiku. Sedikit rasa malu melintas di mata sunset Autum cicada. Selain Yun King Chi dan penggarap alam transendensi lainnya serta beberapa penggarap alam hidup abadi, sebagian besar penggarap lainnya berasumsi bahwa kuali tertinggi sembilan raja adalah kuali Yu abadi. Dalam hati mereka, mereka terkejut dengan harga yang dibayar sekte Xian Ling untuk duel ini. Namun, jika seseorang telah meneliti dengan jelas implikasi dari kompetisi ini, mereka akan mengetahui bahwa ini bukanlah sekedar kompetisi biasa antara dua junior. Tidak peduli pihak mana yang kalah, itu akan sangat mempengaruhi reputasi mereka. Beberapa petunjuk dapat dilihat dari fakta bahwa Meng Tian Su secara pribadi datang ke sini. Apakah ini kuali pemurnian abadi Yu? Suara Suan Yu meledak di telinga Ningki. Ningki melirik Suan Yu sambil tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresi wajahnya sepertinya menunjukkan bahwa dia sudah mengakuinya. Sialan! Mengapa sekte Xian Ling mengeluarkan kuali pil seperti itu? Mengapa mereka tidak menjelaskannya dengan jelas? Jika saya tahu bahwa sekte Xian Ling akan mengeluarkan kuali pil seperti itu, anak ini bahkan tidak akan punya kesempatan. Suan Yu meraung marah di dalam hatinya. Sebagai salah satu dari sepuluh Grandmaster pil hebat, pil cauldron miliknya telah dikalahkan oleh pihak lain. Ini benar-benar penghinaan. Jika dia tahu bahwa sekte Xian Ling akan mengeluarkan kuali seperti itu untuk menyewa master pemurnian pil, dia pasti akan menelan harga dirinya dan menabraknya. Jadi bagaimana jika pil keruci berkuat? Saya ingin melihat apakah pil yang Anda kembangkan dapat melampaui pil sidang tahap 6 saya. Suan Yu menenangkan dirinya dan mengubah amarahnya menjadi motivasi saat dia fokus pada budidaya pil. Semakin jauh dia mengolah pil, semakin banyak fokus yang harus dia berikan. Jika perhatiannya teralihkan bahkan untuk sesaat, pil tersebut dapat dengan mudah dihancurkan. Kerumunan menyaksikan Ningki melemparkan beberapa ramuan spiritual ke dalam kuali tertinggi 9 Raja, bersama dengan beberapa bahan obat yang tidak diketahui. Dia kemudian mulai mengolah pil. Proses budidaya pil memakan waktu lama. Hari-hari berlalu, dan tak lama kemudian, 3 hingga 4 bulan telah berlalu. Pada saat ini, bagian atas kuali pil di depan Suan Yu sudah tertutup lapisan kabut merah samar. Kadang-kadang, gumpalan kabut akan keluar, menyebabkan semangat seseorang meningkat. Kabut merah sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, berubah menjadi naga kecil yang berenang di dalamnya. Penonton percaya bahwa pada hari pil itu terbentuk, Suan Yu pasti akan membudidayakan naga. Para murid mistik abis sangat bersemangat. Ada para penggarap dari Tanah Suci Pencari Rusa yang bertanya kepada mereka tentang kemajuan penyempurnaan pil. Mereka dengan bangga menjelaskan pada tahap mana penyempurnaan pil mistik abis saat ini, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, pihak Ningki tampak sangat tenang. Ada asap putih mengepul dari tiga pintu keluar kuali tertinggi sembilan raja. Selain itu, tidak ada fenomena lain. Asap putihnya sepertinya tidak berbau apapun, melainkan berbau busuk. Kali ini, Suan Yu seharusnya bisa mengolah pil jemaat tahap enam. Yun Kingki memandang Suan Yu sambil tersenyum. Feng Yun Wudao mengangguk. Paman Yun, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Sekte pil Suan Yu hanya perlu mempertahankan pil jemaat fase enam selama tiga bulan tanpa dihancurkan. Setelah itu, mereka akan dapat membentuk kuali pil dalam waktu singkat. Tiga tahun. Memang benar, sepertinya Wudao cukup berpengetahuan tentang dao alkimia. Yun Kingki berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, aku sudah mempermalukan diriku sendiri di depan Paman Yun. Feng Yun Wudao tersenyum tipis. Di belakang Lan Censong, Landai melihat senyum tipis di wajah Feng Yun Wudao. Dia sangat terpikat olehnya. Lan Censong meliriknya, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Waktu berlalu hari demi hari. Sudah setahun penuh sejak dimulainya kompetisi. Fenomena di kuali pil Suan Yu berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan jelas. Melihat ke sisi Ningki, asap putih telah berubah menjadi hitam, dan bau busuk berubah menjadi bau busuk. Baunya memuatkan, dan beberapa petani dengan basis budidaya rendah merasa pusing setelah menciumnya. Mereka buru-buru meminum pil yang menyegarkan jiwa mereka. Baru setelah itu mereka merasa lebih baik. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Apakah dia menyempurnakan obat mujarab? Menurutku itu racun. Mungkin dia sedang menyempurnakan pil racun. Baru setelah itu pil itu bisa dibandingkan dengan pil jemaat tahap 6. Lagi pula, ada perbedaan kualitas di antara keduanya, dan efeknya tidak sama. Itu masuk akal, tapi pil racun biasa bisa saja lupa bahwa pil itu lebih baik daripada pil sidang tahap 6. Beberapa kultifator yang lebih dekat dengan Ningki menutup hidung mereka dan mengerutkan kening ke arah Ningki. Tiba-tiba, asap hitam di kuali pil Ningki mengembun menjadi wajah hantu. Itu membubung ke langit dan menghilang. Setelah itu, tiga pil hitam melompat keluar dari kuali tertinggi 9 Raja dan mendarat di telapak tangan Ningki. Orang itu sudah selesai menyempurnakan ramuannya. Ini baru setahun. Obat mujarab apa yang bisa dia saring? Saya rasa tidak ada ketegangan lagi dalam kompetisi ini. Siapa yang kalian pertaruhkan dalam kegelapan? Sial, aku bertaruh pada kuda hitam. Sepertinya semuanya sia-sia. Di platform tinggi, ekspresi penonton sedikit berubah. Yun Kingki memandang Ningki dan tersenyum tipis. Apakah kamu sudah selesai memurnikan ramuannya? Angkatlah. 1167. Fenomena aneh saat pil terbentuk membuat semua orang penasaran. Bahkan kelompok kultifator alam transendensi Yun Kingki yang berpengetahuan luas belum pernah melihat wajah hantu saat memurnikan pil. Namun, dibandingkan dengan memurnikan naga, wajah hantu itu sepertinya berada pada level yang lebih rendah, jadi kebanyakan orang tidak menganggapnya serius. Feng Yun Wudao, Jiang Tai, Lan Chansong, Meng Tian Su, dan yang lainnya semua melihat tiga pil di tangan Yun Kingki. Setiap orang memiliki ekspresi yang aneh. Yun Kingki membenarkan dengan Ningki bahwa ini adalah pil yang dia sempurnakan untuk bersaing dengan Suan Yu, dan kemudian dia menyimpannya. Pada saat ini, Suan Yu sedang fokus pada pemurnian pil, tapi dia kadang-kadang bisa merasakan situasi Ningki. Ketika dia menemukan bahwa Ningki telah membentuk pil, mata Suan Yu bersinar dengan sedikit kecemasan. Bei Suan, berapa peringkat pil yang kamu saring, dan apa namanya? Tualight Autumn Cicada ditransmisikan ke Ningki dengan gelisah. Telinga Lan Chansong dan yang lainnya bergerak sedikit, jelas mendengar transmisi Tualight Autumn Cicada. Ningki tersenyum pada Tualight Autumn Cicada, menatap Lan Chansong dan yang lainnya, dan tidak menjawab. Kamu, duduklah di sini, dia masih membutuhkan satu atau dua tahun. Meng Tiansu melambai pada Ningki. Ningki terkejut, lalu mengangguk, terbang ke platform tinggi, dan duduk di sebelah Meng Tiansu. Apakah aku pernah melihatmu sebelumnya? Meng Tiansu memandang Ningki dan tersenyum. Mungkin tidak. Ningki tersenyum tipis. Kenapa aku merasa agak familiar? Meng Tiansu tersenyum dan kemudian memandang Ningki dari kejauhan. Dia tidak lagi melibatkan diri dalam masalah ini. Ningki hanyalah seorang kultifator pada tahap awal alam kehidupan abadi. Jika dia pernah melihatnya sebelumnya, dia tentu akan mengingatnya. Perasaan familiar itu, mungkin dia pernah melihat seseorang yang mirip dengannya sebelumnya. Ekspresi Ningki tidak berubah, dengan tenang memasuki kondisi meditasi, dan mulai berkultifasi. Dalam sekejap mata, dua tahun berlalu. Pada hari ini, kuali di depan Suanyu tiba-tiba mengeluarkan auman harimau dan naga. Seekor harimau dan naga terjalin dan membubung ke langit, bermain di atas kepala semua orang. Naga dan harimau gajah. Kumpulan pil kondensasi fase peringkat enam ini mungkin berkualitas tinggi. Mata lancen song bersinar dengan sedikit kemegahan. Para kultifator yang telah menunggu di sini selama beberapa tahun akhirnya terbangun dari kondisi meditasi mereka. Mereka semua memandang ke arah Suanyu, hanya untuk melihat pil obat satu demi satu berkedip-kedip dengan cahaya kemasan keluar dari kuali pil Suanyu. Totalnya ada enam, dan semuanya jatuh ke dalam botol porselen yang telah lama disiapkan Suanyu. Selamat, Guru. Para murid kegelapan misterius menangkupkan tinju mereka dan memberi selamat padanya, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Selamat. Yun King Chi dan yang lainnya juga menangkupkan tangan sebagai ucapan selamat. Tanpa melihat lebih dekat, mereka tahu bahwa kumpulan pil jemaat tahap enam tahap ini tidak hanya sukses, tetapi kualitasnya juga sangat baik. Ucapan selamat kepada mereka layak untuk diberikan. Sekarang kedua belah pihak telah menyempurnakan pil mereka. Selama mereka bersaing dalam kualitas dan harga, pemenangnya akan terlihat jelas dalam sekejap. Dalam hal kecepatan, Ningki telah menang dalam kategori ini, dua tahun lebih cepat dari Suanyu. Namun, hal ini tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap skor keseluruhan. Suanyu melihat botol porselen di tangannya dengan puas. Dia sangat puas dengan kualitas pil fase jemaat. Kemudian, dia memandang Ningki dengan arogan dan terbang ke sisi Yun King Chi. Pemimpin Suci Yun, semuanya, mohon menilainya. Pil jemaat tahap enam beredar di tangan semua orang, dan semua orang menganggup memuji. Bahkan Meng Tiansu tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggup dan berkata, pil jemaat fase ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada pil yang saya peroleh 300 tahun yang lalu. Di antara pil tingkat enam, pil tersebut dianggap memiliki standar yang lebih tinggi. Ketika Suanyu mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ekspresi Twilight Autumn Chi Chada menjadi semakin tidak sedap dipandang. Bahkan gurunya memuji pil yang dimurnikan oleh Suanyu. Dia takut dia akan kalah dalam kompetisi ini. Landai tersenyum bangga dan Twilight Autumn Chi Chada mengirimkan suaranya. Meskipun aku tidak membunuhmu kali ini, kamu telah kalah dariku di kedua kategori tersebut. Menurut aturan, mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan berada dalam radius seribu mil dari tempatku berada. Berlutut setiap kali kamu melihatku. Hasilnya belum diputuskan. Mata Twilight Autumn Chi Chada berkilat marah saat dia membalas. Hasilnya belum diputuskan. Pernahkah kamu melihat pil orang itu sebelumnya? Mereka berkulit hitam dan berkulit gelap. Anda bisa menyebutnya pil racun, tetapi auranya sangat lemah. Bahkan nilainya pun tidak pasti. Mencoba membandingkannya dengan pil fase jemaat hanyalah angan-angan belaka. Landai tertawa dingin. Kelihatannya, hasil dari kompetisi ini akan segera terungkap. Sekte Sian Ling telah kalah. Momo ngomong, bukankah murid Sekte Sian Ling mencari masalah dengan bersaing dengan murid dari tempat Suci Zulu? Tidak peduli apa hasilnya, aku ingin tahu pil apa yang berhasil dikembangkan oleh ahli pil pengabdian dari Sekte Sian Ling setelah menghabiskan waktu satu tahun penuh. Jika itu benar-benar pil racun, itu mungkin sebanding dengan pil fase jemaat. Pil fase jemaat ditujukan untuk para penggarap alam transendensi. Meskipun efeknya kuat, namun tidak mencakup semuanya. Memang benar, ini adalah kekurangan dari pil fase jemaat. Bagi kami, nilainya bahkan tidak sebanding dengan 100 pil peningkatan jiwa tingkat dua. Para pembudidaya ini telah berada di sini selama tiga tahun penuh. Saat ini, wajah mereka dipenuhi antisipasi. Hasilnya akan segera terungkap. Landai telah memenangkan kompetisi ini. Feng Wudao berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata tersebut, Sunset Autum Cicada merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia memandang Feng Wudao dengan tidak percaya. Selama tiga tahun terakhir, pria ini memperlakukannya seperti orang asing, dan tidak pernah berinisiatif untuk berbicara dengannya. Tapi sekarang, dia membuka mulutnya dengan tidak sabar, dan isi kata-katanya sangat memilukan. Tuan Muda Gua, mungkin bukan itu masalahnya. Tuan Suci Yun, tolong keluarkan pil dari adik laki-laki itu agar semua orang bisa menilainya. Saya penasaran dengan jenis pil apa yang dimiliki seorang alkemis, jenius yang bisa mengembangkan tingkatan. Dua pil peningkatan roh akan mampu dibuat. Suanyu melirik Ningki dengan ekspresi gembira. Yun King Chi menganggupkan kepalanya. Tiga pil hitam Ningki muncul di telapak tangannya sekali lagi. Kali ini, Suanyu dan Lan Chen Song memeriksanya dengan cermat. Satu-satunya hal yang dapat mereka pastikan adalah bahwa ketiga pil tersebut adalah pil racun. Ada perbedaan antara pil racun dan pil biasa. Itu tidak meningkatkan budidaya orang yang mengonsumsi pil tersebut. Sebaliknya, hal itu berbahaya bagi orang yang mengonsumsi pil tersebut. Namun, itu memiliki berbagai efek yang aneh. Terkadang, pil racun dengan kualitas yang sedikit lebih rendah bisa dijual dengan harga beberapa kali lebih tinggi dari pil biasa. Tatapan semua orang tertuju pada Ningki. Meng Tian Su berkata dengan tenang, B. Suan, saya melihat mereka tidak terlalu memahami pil Anda. Mengapa Anda tidak menjelaskannya secara pribadi kepada mereka? Ningki tersenyum dan berdiri. Dia berkata, pil ini disebut, air mata Yama. Ini adalah pil tingkat 6 dan pil racun. Seperti namanya, bahkan jika Yama meminumnya, dia akan sangat kesakitan hingga dia akan menangis. Air mata Yama. Pil tingkat 6. 1168. Hehehe, pil racun. Adikku, apa efek dari air mata Yamamu? Bisakah itu dibandingkan dengan pil pengumpul esensi saya? Pil pengumpul esensi peringkat 6 setara dengan 300 tahun budidaya untuk seorang kultifator alam transendensi. Suan Yu mencibir pada Ningki. 300 tahun budidaya pahit memang sangat kuat. Jika 6 pil jemaat aspek ini dikonsumsi bersama-sama, itu akan setara dengan 1.800 tahun budidaya pahit. Jika bukan karena semua orang ada di sini, saya ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Yun King Chi tersenyum. Tuan Suci Yun, kamu menyanjungku. Suan Yu tersenyum dan menangkupkan tangannya. Mata semua orang tertuju pada Ningki, menunggu jawabannya. Air mata Yamamu seharusnya mampu mengalahkan seorang penggarap alam transendensi awal, kan? Ningki berkata dengan tenang. Kalahkan seorang kultifator alam transendensi awal. Semua orang sedikit terkejut, lalu mata mereka berubah menjadi serius. Mungkinkah racun air mata Yamamu dapat membunuh seorang penggarap alam transendensi awal? Mata Tualight Autum Cicada berbinar. Jika efeknya benar-benar sekuat itu, maka harga Yamastir akan setara dengan pil pengumpul esensi peringkat 6. Ditambah dengan kecepatan pemurnian pil Ningki, tidak ada keraguan bahwa dia akan memenangkan pertempuran ini. Landai tiba-tiba menjadi gugup dan mengepalkan tangannya. Ekspresi Suanyu sedikit berubah dan dia melihat air mata Yamamu dengan curiga. Kamu mengatakan bahwa seorang kultifator alam transendensi awal akan mati setelah mengkonsumsinya? Tidak. Ningki berkata dengan tenang. Banyak orang menghela nafas lega. Suara mengejek landai terdengar, tidak akan mati. Apakah tidak nyaman? Atau akankah itu membuat seorang kultifator alam transendensi awal menangis? Hahaha. Semburan tawa datang dari kerumunan. Pil ini bukan untuk para penggarap alam transendensi awal, ini untuk para penggarap alam kehidupan abadi yang terlambat. Pil ini dapat memberi mereka kemampuan untuk bertarung melawan para penggarap alam transendensi awal untuk jangka waktu singkat. Suara Ningki, di bawah kekuatan hukum, menyebar ke seluruh penonton. Tawa itu berhenti tiba-tiba dan kerumunan itu terdiam. Setelah beberapa lama, Yun King Chi berkata dengan tidak percaya, Adik, kamu mengatakan bahwa air mata Yamamu dapat membuat seorang kultifator alam kehidupan abadi bertarung melawan seorang kultifator alam transendensi. Ya. Ningki mengangguk. Bagaimana setelahnya? Apakah itu mengorbankan nyawa? Yun King Chi bertanya. Setelah itu, dia akan lemah selama sebulan. Ningki berkata dengan acu tak acu, meskipun proses mengkonsumsinya sangat menyakitkan, itu tidak sampai pada titik di mana seseorang harus membayar harganya dengan nyawanya. Jika tidak, nilai air mata Yamamu ini secara alami tidak akan melebihi nilai dari jemaat fase. Pil. Setelah jeda, Ningki memandang Suanyu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek, Begitukah? Sekte pil neter yang mendalam. Hah. Suanyu mendengus dingin saat sedikit kepanikan melintas di matanya. Dia kemudian segera membalas, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan tentang efek pil tersebut. Apakah ada cara untuk menguji seberapa kuat pil tersebut? Kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir manakah yang berani mengambil air mata Yamamu ini? Selama dia bisa menahan tiga gerakanku, aku akui bahwa air mata Yamamu lebih kuat dari pil fase jemaatku. Ya, siapa yang berani mengambilnya? Setiap orang memiliki pandangan aneh di mata mereka. Meskipun Ningki mengatakan bahwa pil beracun ini tidak akan membahayakan nyawa manusia, dia tidak dapat menjamin bahwa pil tersebut tidak akan membahayakan fondasi manusia. Hal terpenting bagi para penggarap adalah fondasinya, yang merupakan sumbernya. Jika sumbernya rusak, akan menjadi hambatan besar bagi budidaya di masa depan. Coba pikirkan, pil gelap dan berkulit gelap yang tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa dapat memungkinkan kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir memiliki kekuatan tempur yang sama dengan kultifator alam transendensi tahap awal selama 10 napas waktu. Jika efeknya benar-benar kuat, apakah efek sampingnya hanya berupa kelemahan selama sebulan? Semuanya, nilai ketiga air mata Yamamu ini jauh melebihi nilai 3000 kristal Azure Dragon. Ada beberapa katalis obat yang bahkan tidak dapat ditemukan di benua Azure Dragon. Penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir mana yang bersedia untuk meminum pil ini dan menukar dua atau tiga gerakan dengan sekte pil nether mendalam. Sedangkan untuk dua air mata Yamamu lainnya, aku akan memberikannya padanya. Entah itu untuk bertahan melawan musuh atau untuk menjualnya, itu tidak akan menjadi masalah untuk menukarnya dengan alat sulap berkualitas tinggi. Ningki berkata dengan lemah, suaranya samar-samar bergema di telinga setiap kultifator yang hadir. Banyak penggarap Dow dan Rilem menunjukkan rasa iri. Mereka berharap menjadi kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir. Selama mereka meminum pil tersebut, mereka akan bisa mendapatkan dua pil obat kelas 6 yang mahal secara gratis. Ini setara dengan penghematan ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun, para penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir yang hadir tidak begitu impulsif. Wajah mereka menunjukkan sedikit keraguan dan perjuangan. Nilai air mata Yamamu tidak terlalu tinggi bagi mereka. Setiap penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir telah hidup selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Masing-masing dari mereka adalah monster tua. Sumber daya budidaya yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, tidak termasuk yang mereka gunakan, jauh lebih dari 3.000 kristal naga azure. Namun, yang membuat mereka lebih memperhatikan adalah efek dari air mata Yamamu. Jika itu benar-benar sekuat yang dikatakan Ningki, bukankah itu berarti setelah meminumnya, mereka akan memperoleh kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada rekan-rekan mereka dalam waktu 10 napas. Jika itu masalahnya, maka mereka pasti punya cara untuk menghadapi musuh mereka. Biarkan aku yang melakukannya. Suara samar wanita terdengar, dan kemudian angin harum melayang kehidupan Ningki. Di depannya, seorang kultifator wanita yang memancarkan aura alam kehidupan abadi tahap akhir muncul. Paman Tuan Feng Hua Tualight Autum Cicada memandangi kultifator perempuan itu dengan heran. Saudari muda Feng Hua, kamu di sini untuk ikut bersenang-senang juga. Meng Tian Su Lao Get Bitterly Feng Hua tersenyum tipis dan berkata, Kakak senior, saya melihat kompetisi jangkrik musim gugur setelah sekian lama belum berakhir. Saya sedikit khawatir, jadi saya datang untuk melihat apa yang terjadi. Saya sudah berada di sini selama sekitar satu bulan. Apakah kamu tidak melihatku? Meng Tian Su tertawa kering dan mengusap hidungnya, menggelengkan kepalanya. Sekte Xian Ling Itu adalah penguasa istana-istana Feng Hua, adik muda Meng Tian Su. Saya pikir Sekte Xian Ling sudah siap. Selain Sekte Xian Ling sendiri, siapa yang berani mengonsumsi air mata yama? Tunggu. Jika seorang kultifator dari Sekte Xian Ling berani mengkonsumsinya, itu berarti efek air mata yama seharusnya sama dengan yang dikatakan alkemis itu. Apa? Mendesah. Jika saya tahu lebih awal, saya akan menyetujuinya. Apa hebatnya menjadi lemah selama sebulan? Paling-paling, aku hanya akan bersembunyi di tempat suci pengejaran rusak selama sebulan. Banyak dari para penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka. Semua mata tertuju pada Feng Hua. Xian Yu mendengus dingin dan berkata, cepat konsumsi. Tuan Beisuan, berikan aku pilnya. Feng Hua tersenyum pada Ningki. Ekspresi kekhawatiran muncul di mata Tualight Autum Cicada. Dia ingin membujuk Feng Hua, tetapi ketika dia melihat Ningki tersenyum padanya dengan keyakinan yang tak tertandingi, dia tidak angkat bicara. Ningki menyerahkan tiga air mata yama kepada Feng Hua dan berkata sambil tersenyum, Tuan Istana, kamu hanya dapat mengkonsumsi satu per satu. Jika kamu mengkonsumsi dua, budidaya alam kehidupan abadi kamu tidak akan mampu menanggungnya. Setelah itu mengkonsumsinya, Anda akan merasa sangat tidak nyaman dan sakit. Saya harap Anda dapat menahannya. Setelah itu, Anda hanya akan lemah selama sebulan, dan pondasi Anda tidak akan rusak. Saya mengerti. 1169 Tatapan penasaran tertuju pada Feng Hua. Semua orang ingin melihat seberapa besar rasa sakit yang ditimbulkan oleh air mata yama padanya. Dalam sedetik, dua garis air mata biru muda mengalir dari sudut mata Feng Hua. Ekspresinya menjadi sangat dingin, dan auranya tiba-tiba meningkat. Pada saat berikutnya, tatapannya tertuju pada Suanyu. Dalam sekejap mata, sosoknya sudah muncul di arena dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan Suanyu. Setiap gerakan Feng Hua memancarkan aura yang menakutkan. Mantra pembatas arena, yang awalnya bisa digunakan oleh para penggarap alam kehidupan abadi, tertembus oleh aura menakutkan ini. Yun King Chi dan yang lainnya segera bereaksi dan memperkuat mantra pembatas di sekitar arena untuk mencegah aura menakutkan mempengaruhi para penggarap yang menyaksikan. Wajah Suanyu dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun kekuatan tempurnya tidak dianggap kuat di antara para penggarap alam transendensi tahap awal, dia setidaknya masih seorang penggarap alam transendensi. Namun, dia sebenarnya dibuat bingung oleh Feng Hua dalam waktu singkat. Dengan sedikit kemarahan di matanya, Suanyu meraung, bentuk yaksadharma. Idola dharma yang tingginya lebih dari seratus kaki tiba-tiba muncul dan menyerang Feng Hua. Ia botak, memiliki rambut merah di kedua sisi kepalanya, berotot, dan memiliki ekspresi garang. Ia memegang trisula di tangannya. Ketika bentuk yaksadharma muncul, semua kultifator di bawah alam transendensi merasakan dada mereka sesak dan napas mereka menjadi pendek. Tekanan tak kasat mata menekan tubuh mereka. Dharma Form Dharma Form Inilah perbedaan terbesar antara seorang penggarap alam kehidupan abadi dan seorang penggarap alam transendensi. Bentuk yaksadharma tingkat kuning tingkat tinggi Mata Lan Chen Song dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Wu Dao melihat bentuk yaksadharma dan menyipitkan matanya. Saya tidak menyangka bentuk dharma Sekte Pil Suanyo adalah bentuk yaksadharma tingkat kuning tingkat tinggi. Sekte Pil Suanyo benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Bahkan bentuk dharma Sage Agung Suan Zen hanyalah bentuk dharma tingkat kuning tingkat tinggi. Wajar jika Feng Yun Wu Dao bereaksi seperti itu. Sebagai Tuan Muda Gua Kun Lun, bakatnya dianggap sebagai yang terbaik di benua Azure Dragon. Namun, kekuatan dharma yang pertama kali dipadatkannya hanya berada pada tingkat menengah peringkat kuning. Kemudian, dia menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk memadatkan kekuatan dharmanya. Hingga saat ini, ia baru mencapai peringkat kuning tingkat tinggi. Dibandingkan dengan kekuatan yaksadharma, itu masih satu tingkat lebih rendah. Mati Mata Suanyo dipenuhi keganasan saat dia meraung. Ledakan Trisula langsung menuju Feng Hua Jika serangan ini terjadi, sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada Feng Hua. Satu tangan dengan kuat menggenggam Trisula. Yun King Chi dan yang lainnya secara naluriah berdiri dan menatap Feng Hua dengan kaget. Di arena, bayangan samar terlihat. Telapak tangan bayangan inilah yang memblokir serangan Suanyu. Ini dharma, bagaimana ini mungkin? Yun King Chi berteriak. Itu pasti efek dari air mata yama. Lan Chen Song bergumam pada dirinya sendiri. Idola dharma sementara, ataukah idola dharma yang akan dia bentuk di masa depan adalah bayangan. Feng Wu Dao mengerutkan kening dan tidak bisa tidak melirik ningki. Dia terkejut dengan efek air mata yama. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Landai melihat pemandangan itu dengan bingung. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Menarik, air mata yama. Ekspresi Meng Tian Su, yang sepertinya tidak berubah selama ribuan tahun, akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Dia diam-diam mengukur ningki. Ningki sepertinya merasakannya, tapi dia hanya melihat ke arena dengan tenang dan tidak memilih untuk menatap tatapan Meng Tian Su. Pada saat ini, sebuah tangan meraih lengan ningki. Itu adalah jangkrik musim gugur senja. Wajahnya memerah dan dipenuhi kecemasan. Dharma idol, mustahil, merusak. Suan Anda sedikit terkejut. Kemudian, dia mengeluarkan suara gemuruh dan bentuk yaksa Dharma melancarkan serangan paling ganas terhadap Feng Hua. Setelah memblokir serangan itu, bayangan yang muncul di belakang Feng Hua berangsur-angsur menghilang. Segera, aura di tubuh Feng Hua turun dengan cepat. Mata Suan Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Mati. Waktunya habis. Suara Meng Tian Su terdengar. Sesosok hijau muncul di arena. Sosok itu memegang sebuah gulungan di tangannya dan dengan ringan menyapukannya ke idola yaksa Dharma. Idola yaksa Dharma terlempar, dan sosok hijau itu segera menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar dia. Bagaimana saya bisa seberuntung itu? Ning Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Dia segera menekan keterkejutan di hatinya dan tidak menunjukkannya di wajahnya. Itu, idola Dharma dari pemimpin Sekte Xian Ling. Dia mengalahkan pemimpin Sekte Pil Suanyo dengan satu gerakan. Sepertinya kultifasi Meng Tian Su tidak bisa diremehkan. Dia jelas bukan seorang kultifator transendensi tahap awal biasa. Kerumunan petani terkejut. Yun King Chi, Lan Chen Song, Feng Wu Dao, dan yang lainnya secara naluriah memandang Meng Tian Su. Meng Tian Su terkekeh dan berkata, Sekte Pil Suanyo sedikit terobsesi. Saya tidak punya pilihan selain campur tangan. Memang benar, kami sepakat untuk hanya menguji efek air mata yama. Yun King Chi mengangguk. Feng Hua berdiri di arena dengan linglung beberapa saat, lalu terbang ke sisi Ning Ki. Dia memandang Ning Ki dengan ekspresi yang rumit, rasa sakit yang kamu bicarakan bukanlah rasa sakit fisik, tetapi spiritual. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tuan Istana, alam bawah sadarmu akan dengan sengaja menolak air mata yama. Jika kamu tidak merasakan sakit yang paling parah, kamu tidak akan bisa mengeluarkan efek terkuat dari air mata yama. Ning Ki tersenyum. Pada saat ini, pemimpin Sekte Pil Suanyo juga terbang kembali. Feng Hua ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi, tetapi ketika dia melihat pemimpin Sekte Pil Suanyo, dia menutup mulutnya. Ekspresi pemimpin Sekte Pil Suanyo sedikit jelek. Dia melirik Meng Tian Su dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan, saya sedikit terobsesi sekarang. Semuanya, mohon maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Lan Chen Song tersenyum dan mengangguk, memberikan jalan keluar kepada pemimpin Sekte Pil Suanyo. Ada sedikit keheningan di arena. Hasil kompetisi sepertinya sudah keluar. Efek air mata yama persis seperti yang dikatakan Ning Ki. Hal ini dapat memungkinkan seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir untuk mendapatkan kemampuan untuk melawan seorang penggarap alam transendensi tahap awal dalam waktu singkat 10 nafas. Selain itu, tidak ada efek samping yang serius. Semua orang memperhatikan bahwa Feng Hua terlihat jauh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi dia masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Para kultifator pada tahap akhir alam kehidupan abadi merasa sangat menyesal di dalam hati mereka. Belum lagi tingginya nilai air mata raja neraka, efek yang ditunjukkannya barusan sudah cukup membuat hati mereka gatal. Kultifator alam kehidupan abadi mana yang tidak ingin mengetahui idola dharma seperti apa yang bisa mereka padatkan di masa depan. Kalau begitu, efek tear off yama tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan adik kecil ini. Meski jenis pilnya tidak sama dengan pace gathering pil, dan sulit untuk menilai mana di antara keduanya yang lebih berharga, saya pribadi lebih suka air mata yama. 1170 Nilai dari pace gathering pil dan tear off yama tidak jauh berbeda. Namun, budidaya selama 300 tahun yang diperoleh setelah mengonsumsi pace gathering pil jelas tidak terlalu mengejutkan seperti air mata yama. Bagi seorang kultifator tingkat dharma, hanya dengan menekan kultifasi lawannya selama ribuan tahun, barulah seseorang dapat menentukan siapa yang lebih kuat. Hanya 300 tahun paling lama setara dengan 1,7 juta orang bersaing dengan 1,73 juta orang. Efek air mata yama setara dengan mengubah pria setinggi 1,7 meter menjadi pria kuat 1,9 meter dalam waktu singkat. Meski hanya untuk jangka waktu singkat yaitu 10 napas, itu sudah cukup untuk membuat air mata yama sedikit lebih berharga daripada fase jemaat eliksir. Apalagi sebelum hari ini, tidak ada yang tahu kalau yama sedir punya poin tambahan. Selain kecepatan menyempurnakan ramuan, poin keseluruhan Ningki sudah cukup untuk menghancurkan Suanyu. Ekspresi Suanyu sedikit jelek. Kelompok muridnya semuanya menunjukkan ekspresi kengganan. Jika orang yang berbicara bukan Yun King Chi, mereka pasti akan langsung berdebat. Setelah Yun King Chi menyatakan pendiriannya, Suanyu dan yang lainnya segera melihat ke arah Feng Yun Wudao. Feng Yun Wudao melirik Ningki dan tersenyum ke arah kerumunan. Saya merasa bahwa ramuan pengumpul fase peringkat 6 lebih kuat daripada air mata yama. Tidak peduli apapun, ramuan pengumpul fase peringkat 6 dapat meningkatkan budidaya seorang penggarap alam transendensi selama 300 tahun. Air mata yama bahkan tidak bisa dibandingkan dengan itu. View gelombang. Suan Anda menghela nafas lega. Dia memandang Feng Yun Wudao dengan sedikit rasa terima kasih. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Gua, dia memenangkan hati orang-orang hanya dengan satu kalimat. Saya khawatir hubungan antara Suanyu dan Gua Kunlun akan jauh lebih baik di masa depan. Kerumunan memandang Feng Yun Wudao dengan kagum. Tualite Autum Cicada memandang Feng Yun Wudao dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa dalam hal poin keseluruhan, air mata yama jelas lebih baik daripada eliksir jemaat fase peringkat 6. Apakah ada obat mujarab di benua Azure Dragon yang memungkinkan seorang kultifator tahap lanjut alam transendensi mendapatkan kekuatan seorang kultifator tahap awal alam transendensi dalam 10 tarikan nafas? Jangkrik musim gugur, apakah kamu bertaruh dengan landai untuk orang ini? Itu tidak layak. Feng Hua menatap Feng Yun Wudao dengan dingin dan menepuk bahu Tualite Autum Cicada. Bibi bela diri Feng Hua, aku. Mata sunset Autum Cicada sedikit memerah, seolah dia bisa melihat sesuatu yang berkilau dan tembus cahaya di matanya. Senior Lan, bagaimana menurutmu? Winklut yang tak kenal takut memandang Lan Censong sambil tersenyum. Mata Lan Censong berkilat dengan sedikit keraguan. Landai menatap kakeknya dengan gugup. Setelah beberapa saat, Lan Censong berkata, nilai keduanya memang sangat dekat. Pendapat saya sama dengan pendapat Tuan Muda Gua. Pil pengumpul fase tingkat ke-6 lebih baik. Setelah mengatakan itu, wajahnya menjadi sedikit merah. Dia belum pernah melakukan kebohongan seperti ini dengan mata terbuka beberapa kali. Kali ini, salah satu karakter utamanya adalah cucunya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam akan tahu bahwa dia sedang menutupi Landai, tapi lalu kenapa? Perbedaan nilai antara pil jemaat fase tingkat ke-6 dan air mata Yama memang tidak cukup besar dalam waktu singkat. Kata-katanya bisa dimengerti. Sepertinya sekte Sian Ling masih akan kalah kali ini. Sayang sekali. Para kultifator di dekatnya berpikir dengan tatapan aneh di mata mereka. Kau berbohong melalui gigimu. Ningki tertawa getir. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyempurnakan air mata Yama, tapi dia tidak memiliki kendali atas evaluasi orang-orang ini. Tentu saja, jika mal pembantaian naga tidak ditutup, dia akan memilih untuk menyempurnakan pil tingkat ke-7. Pada saat itu, meskipun Feng Wu Dao, Lan Chen Song, dan yang lainnya semuanya buta, mereka tidak akan berani berbicara sembarangan. Sepertinya aku menang. Suanyu menghela nafas lega di dalam hatinya. Bibirnya membentuk senyuman mengejek saat dia menatap Ningki. Selamat, guru. Murid-murid Suanyu berteriak dengan semangat. Selamat, Sekte Pil Suanyu. Kamu memang lebih baik dalam pertarungan alkimia ini. Feng Wu Dao tersenyum. Selamat-selamat. Lan Chen Song memaksakan senyum. Tatapan Landai tertuju pada Sunset Autum Cicada dengan bangga. Sunset Autum Cicada, kamu kalah. Wajah Sunset Autum Cicada sedikit pucat. Untuk apa kamu memberi selamat padaku? Memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada di sini. Meng Tian Su berkata dengan ringan. Semua orang hanya bereaksi ketika mendengar suaranya. Masih ada kultifator alam transendensi tahap awal di lapangan. Saudara Meng, Dewa Ilahi akan menjadi tuan rumah pertempuran ini, dan tuan mudagua serta saya akan menjadi juri. Ini telah diputuskan sebelumnya. Saya khawatir Anda. Lan Chen Song tertawa datar pada Meng Tian Su. Yun Qingqi, yang berdiri di sisi air mata Yama, juga berkata, memang, karena peraturan telah ditetapkan sebelumnya, tidak pantas untuk mengubahnya. Jika tidak, bukankah semua kultifator alam transendensi di benua Azure Dragon akan menjadi yang terbaik? Hakim, aturannya sudah ditetapkan sebelumnya. Sepertinya pertarungan alkimia belum dimulai sebelum aku datang. Apapun yang terjadi, saya punya hak untuk menilai. Meng Tian Su berkata dengan ringan. Lan Chen Song dan Xuan Yu saling bertukar pandang. Akhirnya, Lan Chen Song berkata sambil tersenyum tipis, itu masuk akal. Kalau begitu, Saudara Meng, mohon penilaiannya. Tentu saja, air mata Yama lebih baik. Meng Tian Su berkata dengan ringan. Pertarungan alkimia dianggap seri. Namun, cucu perempuan saya mengalahkan murid Anda di kompetisi sebelumnya. Cucu perempuan saya seharusnya memenangkan taruhan ini. Lan Chen Song tersenyum tipis. Rubah tua yang licik. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Lan Chen Song mau berkompromi begitu cepat. Ternyata dia tidak ingin memenangkan pertarungan alkimia. Selama hasilnya seri, dia akan mencapai tujuannya. Gambaran, pertarungan alkimia adalah pertarungan alkimia. Bagaimana bisa terjadi hasil imbang? Karena ini seri, kedua belah pihak harus menyempurnakan kumpulan ramuan lainnya dan bersaing lagi. Meng Tian Su berkata dengan ringan. Bersaing lagi. Hai. Semua orang tersentak dan menatap Meng Tian Su dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka Meng Tian Su memiliki ide seperti itu. Lan Chen Song terkejut, lalu berkata dengan marah, tidak ada aturan seperti itu, kan? Mengapa tidak? Jika pemenang tidak ditentukan, kompetisi ini tidak akan dihitung. Meng Tian Su tersenyum ringan. Tidak dihitung. Mata Lan Chen Song dipenuhi amarah. Mata Landai menunjukkan sedikit kecemasan. Dia buru-buru menatap Feng Wu Dao, hanya untuk melihat Feng Wu Dao melirik Meng Tian Su dengan acuh-ta'acuh, pemimpin Sekte Meng, hasilnya sudah diputuskan. Tidak perlu mengganggu tanpa henti, kan? Tuan Muda, itu tidak benar. Jika tidak ada cara untuk mengulangi pertarungan alkimia, maka pertarungan antara muridku dan wanita itu secara alami tidak akan dihitung. Jika tidak, jika berita ini menyebar, aku khawatir itu akan memalukan. Reputasi semua orang. Meng Tian Su mengepalkan tinjunya ke arah Feng Wu Dao dan berkata, Reputasi. Kerumunan itu mengerutkan kening dan melirik para penggarap di tempat kejadian, merasa bermasalah. Akhirnya, Yun Qingcilah yang berbicara. Dia menghela nafas dan berkata, Kalau begitu, mari kita ulangi kompetisinya. Semuanya, saya tidak lagi memiliki materi spiritual untuk menyempurnakan pil kondensasi fase. Ekspresi Suanyu berubah jelek. Bukankah itu berarti senior Suanyu pasti akan kalah? Aku masih bisa memurnikan Yamastir lagi. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih telah menonton!